Ya, hari ini sebagian besar umat muslim melaksanakan sholat idul fitri. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan warga memadati Masjid Al-Jabar. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga tumpah ke jalan saat sholat id. Belasan ribu jamaah dari berbagai daerah memadati kawasan Masjid Al-Jabar, kota Bandung, Jawa Barat. Warga antusias melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Termegah di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat mencatat, 50 juta masyarakat Jawa Barat telah merayakan sholat id di hari Jumat dan Sabtu. Pelaksanaan sholat id di Jawa Barat berlangsung aman dan khusyuk. Ini peristiwa bersejarah ya, pertama kali dan mungkin akan dijadikan tradisi. Karena suasananya bagus gitu. Ada lapangan besar, setelahnya mau jalan-jalan melihat-lihat, warga juga senang. Apalagi ruas jalan 149 sudah dibuka. Dua ruas tol juga sudah dibuka. Jadi tahun ini walaupun naik 44 persen dari 8 bulan juta ke 120 juta, tapi terpantau sama Pak Kapolda relatif lancar ya Pak. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan jemaah tumpah ke jalan saat melaksanakan sholat idul fitri. Seluruh jalan sepanjang jembatan Ampera penuh oleh jemaah yang menggelar sholat idul fitri sejak Sabtu pagi. Mereka antusias karena bisa melaksanakan sholat id pasca pembatasan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sementara itu, 10 ribu jemaah mewadati lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak Sabtu pagi, warga Makassar telah datang untuk melaksanakan sholat idul fitri. Lapangan Karebosi jadi salah satu tempat pelaksanaan sholat idul fitri yang tiap tahun ramai oleh warga Makassar. Momen perayaan idul fitri ini dimanfaatkan warga untuk silaturahmi saling memaafkan dan menjaga keutuhan sosial. Tim Liputan Ainews melaporkan.